Intro Gibran tetap berada di ujung tanduk M. Rizal Fadila Intro Bacelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MK-MK pada 7 November 2023 telah mengakhiri sidang pemeriksaan terhadap Hakim MK dengan membacakan putusan yang pada pokoknya memberhentikan Anwar Usman dari jabatan Ketua MK Menyatakan Saldi Isra tidak melanggar soal di setting opinion memberi sanksi teguran tertulis kepada Arief Hidayat serta sanksi teguran lisan kepada 6 Hakim lainnya Seluruhnya secara kolektif dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran kode etik meski dengan tingkat pelanggaran beragam dan bertingkat Di samping itu MK-MK menyatakan tidak berwenang untuk menilai putusan MK dan menegaskan bahwa pasal 17 ayat 6 dan ayat 7 tidak berlaku bagi Hakim MK Saldi Isra ditetapkan untuk memimpin pemilihan Ketua MK baru Perubahan putusan menjadi kewenangan MK, bukan MK-MK Putusan MK-MK dinilai lunak karena untuk kategori pelanggaran berat kode etik dan perilaku Hakim semestinya Anwar Usman bukan hanya diperhentikan dari jabatan Ketua MK Tetapi sesuai Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 maka sanksi yang layak adalah diberhentikan dengan tidak hormat Putusan MK-MK dinilai inkonsisten di satu sisi tidak berwenang menilai putusan MK akan tetapi di sisi lain MK-MK menilai dan menafsirkan bahwa ketentuan pasal 17 tidak berlaku bagi Hakim MK Dari mana kewenangan MK-MK yang berada di area etik masuk ke penafsiran Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman Meski demikian, Gibran tetap berada di ujung tanduk Karena pertama, jika pasal 17 ayat 5 berlaku dan menjadi alasan konflik kepentingan Anwar Usman terhadap Gibran Mengapa ayat 6 tidak berlaku padahal kedua ayat tersebut berada dalam satu paket atau sangat berkaitan erat Hakim MK dapat mengabaikan putusan MK-MK Kedua, dengan komposisi baru nanti, MK berhak melakukan pemeriksaan ulang untuk membatalkan putusan perkara nomor 90 Soal batas usia Capres dan Cawapres yang meloloskan Gibran Putusan ini kontroversial karena hanya didukung 3 Hakim dari 9 Hakim Putusan demikian adalah rekor putusan terburuk di dunia Gibran tetap berada di ujung tanduk karena rakyat tetap mengkritisi lolosnya Gibran Atas rekayasa dan peran paman Anwar Usman Nepotisme itu sangat terang-benderang terjadi di depan mata Anwar Usman sendiri di samping terkena sanksi administrasi juga terancam sanksi pidana Sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 28 tahun 1999 pasal 22 Gibran yang berada di ujung tanduk membawa konsekuensi bahwa Prabowo pun berada di ujung tanduk Jika MK baru melakukan perubahan pada putusan perkara nomor 90 Maka akan berakibat rontok atau batal pasangan Prabowo Gibran Rakyat akan terus mendesak MK baru untuk segera mengoreksi putusan kontroversial Memalukan dan memilukan tersebut Kebalikan kewarasan cara berhitung bahwa 3 lawan 6 itu yang menang adalah 6 Bukan 3 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton